Kita buka dengan informasi pertama sodara kasus positif COVID-19 di Provinsi Aceh terus bertambah setiap harinya. Kemarin 4 orang kembali dinyatakan positif setelah menjalani pemeriksaan swab oleh tim kesehatan. Dengan bertambahnya kasus baru sebanyak 4 kasus, total keseluruhan kasus positif COVID-19 di Provinsi Aceh mencapai 84 orang. Dengan rincian 3 orang meninggal, 25 orang sembuh, dan selebihnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan di Provinsi Aceh. Keempat kasus baru tersebut merupakan satu keluarga yang berhubungan erat dengan salah satu karyawan finance yang sebelumnya juga telah dinyatakan positif COVID-19. Keempat inisial mereka adalah Emy 32 tahun, Roh 68 tahun ibu rumah tangga, FAF 9 tahun pelajar laki-laki, dan AAY 14 tahun pelajar perempuan. Nah ini masih dalam proses penapisan. Seluruh pegawai di sekta Aceh, bahkan di seluruh SKPA, ini melayani orang tiap hari dari berbagai komponen. Nah karena itu mereka dianggap beresiko dan perlu dilakukan rapid test. Sehingga nanti kalau ada yang reaktif, akan dilanjutkan dengan swab. Ini dalam rangka untuk memutuskan atau menangkal penularan virus corona yang di Aceh saat ini sudah mencapai 84 kasus. Keempat pasien tersebut dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk diperiksa spesimen lendir tenggorokan dan hidungnya di lab penyakit infeksi unsia dengan hasil positif COVID-19.